Intro Halo, kembali lagi dengan channel cerita serial Kali ini kita akan membahas soal tentang aturan cosiness ya Nah disini ada soal perhatikan gambar di bawah Jika diketahui CE nya sama dengan 2 Jadi kita tulis ini ya, ini 2 AD nya sama dengan 2 Terus apalagi nih, EB nya 8 DC nya 5 DE nya juga 5 Nah tentukan panjang dari AB Nah gimana caranya? Nah langkah pertama, kita lihat dulu segitiga pada CDE Nah pada segitiga CDE ini, kalau kita bordir ya Nah kita akan mencari sudutnya dulu nih Misalnya kita namain sudutnya adalah alpha gitu ya Nah jadi kita pakai aturan cosiness Caranya DE kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah CE kuadrat min 2 kali CD Dikalikan dengan CE dikali cos alpha DE nya itu sama 5, jadi 5 kuadrat CD nya 5 kuadrat, CE nya 2, jadi 2 dikali 5 dikali 2 cos alpha 25 sama dengan 25 ditambah 4 dikurangin 20 cos alpha Nah ini kita pindahkan ya ke kanan, ke kiri ya Jadi 20 cos alpha sama dengan 25 ditambah 4 Yang ini nih, kita kurangin 25 Nah 25 sama 25 habis nih Jadi cos alphanya itu 4 per 20 Sama dengan 1 per 5 Nah setelah itu kita lihat segitiganya Segitiga yang besar yaitu segitiga A, B, C Pakai cosiness juga aturannya, jadi A, B kuadrat Itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat Dikurangin 2 kali AC kali BC kali cos alpha Nah jadi AC nya itu nilainya 7 ya Jadi 7 kuadrat ditambah BC nya itu 10 kuadrat Dikurangin 2 kali 7 kali 10 kali 1 per 5 Nah ini bisa dicoret, jadi 2 ya 49 ditambah 100, dikurangin berapa? 28 ya Oke ya, nah terus kita hitung nilainya Jadi ini masih AB ya, AB kuadrat gitu ya Jadi 49 kan ditambahin 100, 149 ya Nah kemudian kita kurangin dengan 28, itu nilainya 121 Jadi nilai AB nya akar dari 121 yaitu 11 cm Oke, seperti itu ya Dan kalau masih ada yang ingin tanyakan Silahkan aja komen di bawah Supaya gak lupa channel ini Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe Di akhir video juga ada soal-soal sejenis lainnya Yang bisa kita pelajari Jangan lupa untuk di like dan di share juga videonya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!